Nah, berita pertama nih lor, ini ada bidan desa Naas nih. Nah, Naasnya putuh. Jadi, ini ada aksi pencurian sepeda motor lagi-lagi terekam oleh kamera pengawas CCTV di desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kebupaten Sarolangun, Pado, Rabu Siang. Sekiro pukul 6 sore. Aksi dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor ini sempat viral di media sosial. Bagaimana beritanya? Ini dia. Nasib Naas seorang bidan desa yang sedang mengembang tugas mengobati pasiennya di rumah warga. Motor yang dikendarainya di Kasakmali. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV terlihat dua orang pria dengan menggunakan motor tanpa menggunakan nomor polisi berhenti di sebuah rumah. yang terdapat sepeda motor jenis Yamaha N-MAX yang terparkir. Kedua pelaku kemudian berhenti dan mengamati area sekitar. Kemudian maling tersebut membongkar gembok yang terpasang di kendaraan itu. Setelah berhasil memobol kunci motor, kemudian kedua pelaku pun kapur dengan membawa sepeda motor jenis Yamaha N-MAX dan handphone yang tertinggal di box motor milik korban. Ria Murnianti, bidan desa Samaran selaku korban pencurian mengatakan, dirinya pada saat itu mendatangi rumah pasiennya yang sedang sakit untuk memberikan obat. Kemudian Ria meninggalkan motornya di luar rumah pasien. Sekitar 15 menit kemudian, Ria berpamitan untuk pulang. Namun tak disangka-sangka, motor yang terparkir di depan rumah pasiennya yang hanya berjarak 5 meter itu sudah lenyap di gondol maling. Ria berharap agar motor dan handphone miliknya dapat segera ditemukan kembali. Karena motor tersebut satu-satunya untuk melakukan perjalanan kerja dalam mengunjungi pasiennya. Dan juga di dalam handphone tersebut banyak tersimpan data kepegawaian miliknya. Sebetulan ada pasien manggil kan, manggil anaknya demam, bocor. Jadi rencana ke rumah pasien itu cuma ngasih obat, terus beriksa sebentar ngasih obat, terus dia pulang. Jadi posisi kunci motor di dalam jok itu sudah nutup jok, langsung masuk dalam rumah. Cuma jarak 5 meter lah paling dari pintu rumah dekat naruh motor itu. Cuma agak nyodot. Jadi memang tidak nampak dari dalam. Kebetulan pintu rumah orang itu tertutup juga. Cuma dibuka kayak gini, kayak toko gitu. Nah, pintu toko nyoba yang terbuka kan. Tau-tau pas keluar, lah motor mana? Ada anak, orang ada orang nyebrang, mau ke toko itu mau belanjo. Lah bu, lah dibawa orang itu tadi bu, ngebut katanya. Oh gitu, motor apa itu bu? Motor jenis N-Mac 2022. 2022. Itu handphonenya handphone apa merknya? Handphone OPPO A2020. Ini harapan ibu seperti apa ini bu? Ya, saya berharap motor dengan HP itu kembali. Karena yang jelas motor itu untuk jalan ke tempat pasien. Yang kedua, di HP itu juga banyak data-data kepegawaian, data-data inilah. Apakah sudah melapor ke pihak berwajib, bu? Kebetulan hari ini belum. Dirinya juga menyampaikan hingga saat ini belum melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Namun rencananya, korban akan segera melapor kepada pihak yang berwajib, supaya segera ditindaklanjuti, agar para pelaku segera ditangkap dan tidak lagi merasakan warga. Bagas Setiawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih.